Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Yamato, atau dalam bahasa Jepang Otoko Tachino Yamato, adalah film tahun 2005 berdasarkan novel karya pengarang Jun Henmi. Nama Yamato sendiri sesuai dengan nama kapal tempur terbesar milik Jepang yang dirancang untuk mendandingi kapal tempur dari negara manapun. Konon, Yamato menjadi kekuatan raksasa kekaisaran angkatan laut Jepang untuk mempertahankan wilayah Okinawa dari Amerika Serikat. Dan kapal perang Yamato memang yang terbesar, namun bukan berarti ia tidak memiliki kelemahan. Yaudah tanpa berkicau terlalu panjang, langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Film ini dibuka pada tanggal 6 April 2005, adegan memperlihatkan seorang pria tua bernama Kamio. Dia adalah mantan awal kapal Yamato yang selamat dari pertempuran berpuluh-puluh tahun silam. Namun nampaknya, kejadian itu masih membekas dan sangat membuatnya merasa terbebani. Hal itu juga yang menyebabkan ia menolak untuk menghadiri peringatan 60 tahun tenggelamnya Yamato tepat pada esok hari. Kemudian obrolan mereka diintrupsi oleh kedatangan seorang wanita bernama Makiko. Ia pun menyampaikan keinginannya untuk menyewa kapal dan meminta diantarkan ke lokasi saat Yamato tenggelam. Namun hal tersebut ditolak oleh kepala pelabuhan, lantaran lokasinya yang terlalu jauh dan ombak ke sangat besar. Berselang dari itu, Makiko berujung meminta tolong kepada kapal nelayan di pelabuhan. Bahkan ia rela membayar berapapun asalkan ada yang mau mengantarkannya. Apa tetapi tetap tak ada satupun yang bersedia. Melihat hal itu, Kamio merasa penasaran apa yang membuat wanita itu ngotot ingin pergi ke sana. Ia pun tergerak menawarkan diri dan mengetahui jika Makiko adalah anak dari Uchida, senior sekaligus kawannya saat berjuang bersama di kapal Yamato. Uchida yang selama ini ia kira tewas tenggelam, ternyata selamat dan baru meninggal satu tahun silam. Dari situlah mereka berangkat, mengajak serta seorang bocah bernama Atsushi untuk menempuh perjalanan yang kurang lebih memakan waktu hingga 15 jam. Dan film Yamato pun dimulai. Adegan mundur di tahun 1944, setelah berbagai perang yang belum juga selesai, situasi militer Jepang kian hari kian memburuk. Hal itu menyebabkan pelatihan taruna angkatan laut dipercepat. Para taruna muda yang bahkan usianya baru menginjak 15 tahun, dilepas untuk menghadapi medan pertempuran. Di sana juga untuk pertama kalinya, mereka melihat Yamato dengan mata kepala sendiri, dimana kepala tersebut bagai gunung yang berat terlebih dari 70 ribu ton, dan memiliki tinggi mencapai gedung 18 lantai. Tiba di dalam, mereka langsung di absen dan dipisahkan menjadi beberapa regu, dimana cameo muda berada di departemen penembak. Begitu pula yang lain, ada yang ditempatkan di dapur, di bagian dek, dan ada juga yang menghandle bagian mesin. Berhari-hari mereka lewati dengan mengikuti berbagai latihan dasar, dilatih ke kompakan, dan dituntut harus selalu bekerja sama dalam situasi yang genting. Kesalahan sekecil apapun tidak ditoleransi, mereka dipaksa untuk selalu cepat dan tepat, karena para senor tidak segan akan memukul bawang mereka jika menemukan secuil kesalahan. Di suatu malam, divisi penembak tiba-tiba dikumpulkan. Mereka dipaksa mengaku siapakah orang lala yang tidak menutup jendela kapal. Namun karena intimidasi serta ancaman, tak ada seorang pun yang berani mengakui. Hingga bermenit-menit kemudian, Kameo maju dan menunjuk diri jika ialah yang sudah melakukannya. Padahal itu sama sekali bukan perbuatannya, ia melakukan itu hanya karena tidak mau timnya berada dalam masalah. Sontak sejata hanya mendapat cacian, ia juga mendapat tiga kali pukulan keras hingga membuat dirinya jatuh tersungkur. Di saat itu pula, Uchida berada di sana dan diberikan jatah untuk memukul Kameo. Awalnya ia menolaknya, akan tetapi sebagai seorang bawahan, ia tidak memiliki kuasa selain terpaksa melakukannya. Namun setelah ia melayangkan pukulannya, seniornya justru berkata bahwa kekerasan di sini tidak diperkenankan. Alhasil ia justru berakhir dipukul menggantikan Kameo, bahkan bukan lagi dengan tongkat baseball, namun dengan pipa baja. Tak tahan karena senioritas yang kejam, ia pun berani membalas pukulan seniornya sambil berucap, bahwa sang senior telah memukul tulangan dan bisa menyebabkan kakinya patah. Semenjak saat itu, Kameo merasa jika ia sangat mengagumi Uchida. Bahkan ketika temannya memberitahu jika kemungkinan Uchida mendapat hukuman militer, ia pun sampai mendatangi salah satu perwira bernama Moriwaki, dan memohon sambil menangis agar Moriwaki bisa melindungi Uchida. Singkat waktu tiba lah musim panas tahun 1944. Para Taruna diperkenankan libur dan pulang ke rumahnya masing-masing. Kameo mengajak Nishi mampir ke rumahnya dan berkenalan dengan perempuan yang bernama Taiko yang sudah ia taksir sejak kecil. Nishi juga dikenalkan dengan ibunya dan makan siang bersama, dimana setelahnya sang ibu berpesan jika Kameo tidak boleh mati seperti kakaknya dahulu. Di tanggal 15 Juni 1944, pasukan Amerika bergerak dan mulai mendarat di Saipan, tempat yang diketahui sebagai parameter pertahanan Jepang. Kameo juga sudah kembali ke kapal dan memperdebatkan tentang Jepang yang mungkin akan jatuh ketika Saipan dikuasai. Namun saat ditanya apa yang akan diperbuat ketika hal itu terjadi, Kameo menjawab tegas jika ia akan terus berjuang dengan seluruh kekuatan. Singkat waktu di bulan Oktober, pergerakan kapal Amerika terdeteksi sampai pada Teluk Leite. Tak hanya menyerang lewat perairan, ratusan pesawat Angkatan Laut Amerika dikerahkan untuk menyerang Yamato yang juga sudah berlayar di sana. Dan sesuai apa yang telah mereka pelajari, serangan meriam utama langsung diluncurkan. Disusul oleh ribuan artileri hingga tembakan Jepang tepat menjatuhkan beberapa pesawat Amerika. Namun hal itu bahkan tidak mengubah situasi yang semakin kacau. Lantaran serangan udara tak mampu mereka bendung sampai darah mulai membanjiri setiap dek. Begitu pula Uchida yang tertembak hingga sebelah matanya terluka parah. Tak terasa lima hari telah mereka lewati. Akibat pertempuran besar di Teluk Leite, armada gabungan kehilangan beberapa kapal perang, kapal penjelajah, serta kapal perusahaan yang tenggelam dan hancur oleh Amerika. Keadaan itu jelas membuat pertahanan Jepang perakporanda. Karena meski mereka masih selamat, Yamato mengalami kerusakan yang parah. Tak lama setelahnya, mereka mengadakan upacara pemakaman. Dan sesuai prosedur yang berlaku saat itu, para awak kapal serta operator yang tewas dilarung ke lautan. Begitu pula Uchida yang masih berbaring tak berdaya karena luka tembakan serta kehilangan satu mata kirinya. Ia pun mendapat perawatan rumah sakit Singapur dan kemudian dipindahkan ke kure untuk pemulihan. Berbulan-bulan setelahnya, Yamato selesai diperbaiki dan kembali utuh seperti sedia kalah. Namun ada sedikit perubahan, di mana laksamana itu yang akan mengambil alih komando. Beberapa hari setelahnya, ratusan pasukan pengebom Amerika melakukan serangan masif dengan meledakan beberapa lapangan udara di wilayah Okinawa. Begitu pula Jepang yang berencana mengerahkan pesawat kamikaze untuk menghajar armada Amerika. Sebelum keberangkatan mereka, para awak kapal diberikan jatah cuti untuk melihat keluarga mereka sebelum hari pertempuran. Ada yang menemui ibunya, ada yang mengirim surat untuk keluarga. Sementara saat Kamiyo sampai di rumah, ia justru berkabung karena ibunya telah tiada. Taiko pun datang dan menjelaskan jika saat penyerangan tanggal 15 Maret lalu, sang ibu tewas karena berusaha melindunginya. Jelas Kamiyo sangat terluka lantaran mulai sekarang, ia hidup seorang diri dan hanya sebatang kara. Dan meskipun Taiko melarang pergi karena khawatir dengan keadaannya, Kamiyo tetap bertahan pada pendiriannya. Karena ia sudah tidak memiliki apapun lagi selain negara yang harus diperjuangkan. Maka ia pun bertekad untuk melanjutkan perjalanan ke Okinawa. Kemudian tibalah hari keberangkatan. Sebelum bus datang, Taiko menemui Kamiyo dan berkata jika ia akan bekerja di pabrik amunisi di Hiroshima. Ia juga menyerahkan sebuah jimat agar Kamiyo sukses dalam pertempuran. Lantas mereka pun berpisah dengan perasaan tidak rela. Begitupun ratusan awak kapal lainnya, pergi meninggalkan keluarga dengan harapan mereka bisa kembali pulang. Pulang suatu hari nanti. Singkat cerita di Yamato, Uchida berhasil kabur dari rumah sakit dan menyelinap ke dalam kapal. Dan meskipun masih terbalut perban, ia yakin jika langkahnya kali ini adalah suatu hal yang benar. Di tanggal 1 April 1945, pasukan Amerika mendarat di Okinawa dan langsung melakukan penyerangan dengan armada laut Jepang. Bahkan serangan pesawat Kamikaze pun tidak membuat pertahanan Amerika gentar. Hingga beberapa hari setelahnya, para pimpinan melakukan rapat dan mendapat informasi jika seluruh armada milik mereka telah tumbang. Itu menandakan, hanya Yamato lah satu-satunya armada yang bisa melaju dan menjadi harapan mereka. Singkat waktu, tanggal 6 April, Yamato kembali berlayar. Namun rencana awal yang mereka telah susun, mendadak berubah karena pergerakan Yamato sudah diketahui oleh Amerika akibat kode rahasia yang berhasil dipecahkan. Kemudian keesokan harinya, tepat di tanggal 7 April, pasukan Jepang telah bersiap dalam posisi dan mengintai pergerakan Amerika. Hingga saat ada dua pesawat mengudara, mereka segera diperintahkan untuk memakai helm sebagai kode jika sebentar lagi pertempuran akan dimulai. Dan benar saja tak lama kemudian, Amerika datang bagai kawanan burung yang ingin menyerang mangsanya. 280 pesawat sebagai serangan utama dikerahkan untuk mencegah Yamato yang masih dalam perjalanan menuju Okinawa. Sontak Jepang pun langsung meluncurkan meriam utama yang memang dirancang untuk menghancurkan pertahanan musuh. Dan meski meriam tersebut sudah menggunakan amunik khusus untuk menyerang pesawat, namun tetap tidak efektif untuk menjatuhkan pesawat Amerika yang terlalu banyak. Keadaan itu membuat posisi mereka tidak terkendali. Lantaran pertahanan mereka yang kokoh, bertubi-tubi dihajar oleh bom dan torpedo. Dan memang Yamato sudah dilengkapi dengan sistem pertahanan anti-pesawat yang canggih, namun ia tetap kewalahan menghadapi gempuran dari Amerika Serikat. Hal itu menyebabkan para awak kapal mulai berguguran, setengahnya tewas tergeletak. Sementara sisanya berada di ruang medis dengan kondisi yang mengenaskan. Yamato sukses dibuat babak luruh hingga menyisakan Uchida, Kamio, dan Moriwaki yang masih bersikukuh melakukan serangan meski tindakan mereka tampak sangat sia-sia. Dan saat mereka menggebu-gebu menyerang, Uchida terkena tembakan di perutnya, disusul oleh Moriwaki yang juga terluka parah. Keputusan pun diambil oleh sang Nakhoda untuk menurunkan semua awak, dan segera meninggalkan kapal meskipun hal itu sangat memalukan. Mendengar keputusan itu, Uchida lantas memaksa Kamio untuk turun menyelamatkan diri. Awalnya ia menolak dan tidak mau meninggalkan Uchida yang tidak mampu lagi untuk berdiri. Namun pada akhirnya ia pun ditendang turun dari kapal dan terhempas jatuh di lautan. Bertepatan dengan itu, Yamato meledak dan karam. Masih terombong ambing di lautan, ia berpapasan dengan Nishi hanya sebentar karena setelahnya ia tewas dan ikut tenggelam menyusul Yamato. Sementara itu, kembali ke masa kini, Kamio yang detik ini masih berada di kapal mendadak terkena serangan jantung. Ia pun terkapar pingsan hingga Makiko menolongnya dengan memberikan napas buatan. Di tengah alam bahwa sadarnya, Ia kembali mengingat saat ia pulang dari Okinawa seorang diri, karena teman-teman seperjuangannya telah berkuguran. Hal yang pertama ia lakukan adalah mendatangi ibu Yanishi dan menyampaikan pesan jika Nishi tewas sebagai seorang pahlawan. Namun yang ia dapat justru ucapan kasar, yang sampai detik ini masih ia ingat dengan jelas, bahwa ibu Yanishi berkata jika seharusnya ia mati bersama teman-temannya yang lain. Jelas perkataan itu sangat menusuk dan amat menyakitkan. Terlebih hal itu terus teringangiang hingga Kamio terus bertanya mengapa ia masih diberi kehidupan hingga detik ini. Tak lama setelahnya, ia siuman dan bersikeras tetap ingin melanjutkan perjalanan meski langit sudah menggelap. Sisa perjalanan mereka diisi dengan Kamio yang bercerita jika berbulan-bulan kemudian, ia berhasil bertemu lagi dengan Taiko. Namun akibat dari serangan Amerika yang jatuh di Hiroshima, perempuan ceria itu telah terbujur dengan banyak luka di kepalanya. Usai mengembalikan jimat yang pernah Taiko beri, ia pun berkata jika ingin memperbaik perahu yang rusak dan memberinya nama Asukamaru atau berarti janji bunga di masa depan. Lagi-lagi untuk kesekian kali, Kamio menyaksikan saat orang-orang yang disayang pergi meninggalkannya. Dan kini, perahu botot itu berubah menjadi kapal yang membawa mereka mengarungi lautan. Kemudian setelah melewati leka-liku perjalanan yang panjang, mereka tiba di lokasi tenggelama kapal Yamato. Terjawablah sudah mengapa Makiko bersikeras untuk kesini, karena ia ingin menabur abu jenajah milik Uchida sesuai pesanan sebelum Uchida meninggal dunia. Dan setelah mendengar semua cerita dari Makiko, seluruh beban mereka Mio seolah terangkat bebas. 60 tahun yang ia rasa tidak memiliki arti, kini ia pahami bahwa sebenarnya alasan ia selamat adalah untuk berada di sini dan mengantarkan abu tersebut. Adegan diakhiri dengan Atsushi yang menakwadai kapal Asukamaru. Tenggelamnya kapal Yamato menandai berakhir-akhir kapal tempur super sebagai kekuatan utama Angkatan Laut Dunia. Hal itu juga menjadi awal erdupnya kekaisaran Jepang di Perang Dunia II. Dan setelah dijatuhkan bom atom di Hiroshima, Amerika melanjutkan penyerangan ke Nagasaki. Kemudian 6 hari setelahnya, Jepang memutuskan untuk menyerah. Kini reruntuhan kapal Yamato masih dapat dilihat di dasar laut pantai Kyushu. Film beranggaran 600 juta yang itu berhasil menyambut berbagai penghargaan dan mengandung sejarah serta pelajaran betapa mahal harga yang harus dibayar Jepang untuk menyapai kemajuan seperti sekarang. Saya akhiri review kali ini dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih telah menonton!